Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa aksi desak-desakan hingga saling dorong mewarnai kedatangan Ustadz Abdul Somad di Mamucu Tengah. Bahkan warga hingga menerobos blokade pengamanan hanya untuk melihat langsung uas di Masjid Raya Topoyo. Tiba di Mamucu Tengah, ribuan jemaah antusias menyambut iring-iringan Ustadz Abdul Somad. Bahkan jemaah nekat menerobos blokade petugas pengamanan hingga terjadi aksi saling dorong. Petugas pun terlihat kewalahan menjaga Ustadz Abdul Somad yang hendak masuk ke dalam masjid. Ribuan jemaah ini telah menunggu kedatangan Ustadz Abdul Somad sejak pagi hari. Bahkan beberapa jemaah yang datang dari berbagai wilayah seperti kota Palu, Sulawesi Tengah. Rela menginap di masjid sehari sebelum tablik akbar dilaksanakan di Masjid Raya Topoyo. Ribuan jemaah terlihat membludak hingga memadati halaman Masjid Raya Topoyo. Ini tersebar di Sulawesi Barat sampai saya dapat informasi bahwa jemaah yang berkunjung ke Topoyo ini ada yang dari wilayah Palu, Sulawesi Tengah, Pasangkayu, dan daerah-daerah Mamucu Tengah itu sendiri. Kalau kira-kira jumlah jemaah yang masuk di... Jumlah jemaah yang kita perkirakan ini sekitar 10 ribuan. Makanya untuk kapasitas masjid yang ada di tempat ini kurang lebih 4 ribu. Kita siapkan tempat di luar masjid, artinya di teras masjid kita taruh terowongan untuk bisa menampung jemaah. Dan kita berikan tempat layar TV yang ada jadi nanti tidak usah terlalu berdesak-desakan ke dalam masjid. Dibuat pun insya Allah kita bisa saksikan beliau. Harapannya Pak? Kehadiran beliau ini mendapat suatu berkah buat khususnya Kabupaten Mamucu Tengah. Terus khusus lagi untuk masyarakat Sulawesi Barat. Selain Mamucu Tengah, tablik Akbar Ustadz Abdul Somad yang digelar di wilayah Sulawesi Barat juga dilaksanakan di Kabupaten Mamucu, Majene, dan Polewali Mandar. Dari Mamucu Tengah, Wahid Ainews, Moaborka.